Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi di channel yang sangat cenderhana ini bersama saya ahlinya Mik Bundel oke teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun nah cara menggabungkan antara musik dan mik kontrol musik dan mik nah ini ada satu buah kit elektronik teman-teman ya namanya stereo master mixer stereo master mixer ini berfungsi untuk menggabungkan dari kit tone kontrol musik dengan kit kontrol mik untuk jadi satu output jadi ini ada dua input ini input satu dan disini input dua masing-masing stereo ini teman-teman ya dan disini ada untuk outputnya kemudian potensio ini yang paling kiri ini untuk master mixer yang untuk outputnya jadi ini master secara keseluruhan suara pengatur volume keseluruhan jadi misalnya ini dimatikan volume satu dan dua ini ikut mati kalau ini dibuka nah ini bisa berfungsi masing-masing jadi kit ini nanti difungsikan untuk menggabungkan antara kontrol mik dan kontrol musik dan disini ada V input 9V CT 9V nah ini menggunakan dari trafo CT 9V dan yang disebelah sini ada DC output ini bisa ke tune kontrol yang tegangannya CT dan jika teman-teman menginginkan mensupplynya ini dengan menggunakan tegangan sudah teregulasi misalnya CT 15V nah ini bisa yang tengah ini untuk ground yang kanan atau yang kiri ini untuk negatif atau positif bolak-balik gak masalah kalau dari tegangan DC karena disini sudah ada diodanya nah ini volume master output volume satu volume dua sekarang kita akan mempraktekan nah apakah bisa benar-benar menggabungkan antara musik dan mic nah disini sudah saya siapkan teman-teman ini ada 6 band stereo parametric equalizer kemudian disini juga sudah ada satu buah kit reverb ya ini untuk kontrol mic-nya ini akan saya gabungkan menjadi satu output nah jika teman-teman ingin memasangkan ke sebuah ampli atau dalam satu casing ini ke power amplifier teman-teman outputnya ya ini ke power amplifier tapi disini yang saya praktekan ini karena saya tidak menggunakan amplifier saya akan mendengarkan langsung hasilnya output disini murni tanpa pengaruh speaker dan power amplifier disini akan saya rekam outputnya nah ini saya gabungkan caranya perlu digambarkan skemanya gak teman-teman ya perlu ya supaya nanti tidak bingung nah akan saya gambarkan dulu saya ambil kertas yang baru kertasnya harus baru ya seling nah ini dia kertas putih dua lembar kemudian untuk walah pulpennya mana ya pulpennya saya cari gini pulpennya pulpen 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 saya mana ya sebentar saya cari pulpen gini wah belum ada persiapan untuk pulpennya teman-teman sebentar nah ini dia pulpen saya oke teman-teman kita akan mencoba menggambarkan skema rangkaiannya supaya mudah untuk nanti dipraktekan nah ini kitnya seperti ini tan saku pak oli ya jadi ini yang disini saya zoom ya biar lebih cetu nah ini dari 3 kabel ini ini dari CT 9V 9V dari trafo ya kemudian ini nah disini kan inputnya L dan R sedangkan yang dari kontrol ini kontrol mic ini hanya ground dan output teman-teman jadi LR nya ini digabung jadi satu misalnya ini ya yang disini LR digabung jadi satu ini ke kontrol mic L dan R digabung nah untuk menggabungnya disini ini teman-teman sudah saya siapkan kabel yang seperti ini eh mana tadi ini nah ini ini 3 lubang kemudian ini yang 2 ini yang samping dan samping ini untuk LR nya ini digabung jadi satu seperti ini jadi satu untuk ke kontrol microphone nya nah kemudian yang disini ini ke output tune control nah ini untuk output tune control musik jadi masuk ke sini kemudian ini ke tegangan output DC ini teman-teman output DC ini ke negative ground disini ada positif ini bisa ke tune control nah nanti ini saya gunakan untuk mensupply tune control atau parametric equalizer nya nah caranya cukup mudah seperti ini nah kemudian output nya ini output nya ini ke power amplifier stereo power amplifier stereo nah seperti ini teman-teman tinggal mengkoneksikan LGR cara pemasangannya di sebuah sistem power amplifier yang ingin menggabungkan antara control mic dan control untuk musiknya nah misalnya teman-teman tidak ke stereo power amplifier misalnya ke equalizer atau ke parametric equalizer disini bisa teman-teman ya output nya ini masuk ke equalizer atau parametric equalizer di output nya ini sebelum ke power amplifier seperti itu sangat mudah sekali ini DC output ya nah seperti ini ini volume volume 1 ini volume 2 ini master nya oke langsung saja disini dipraktekan ini biar lebih jelas ini saya balik ini ya jelas gak ini kontras kayak yang namanya lebih jelas ya seperti ini oke langsung saja disini oh iya ini ada lambarannya supaya tidak dengung dari plastiknya ini nah yang pertama disini saya pasangkan dulu ini sudah saya buatkan ini teman-teman ya untuk konektor dari trafo trafonya seperti ini bentar ini ya dari trafo ini saya buatkan seperti ini ini dari trafo masuk ke sini bentar ke ini oke ke DC ke CT 9 volt dan 9 volt CT oke disini ke alat rekam teman-teman saya menggunakan PC atau komputer untuk merekamnya outputnya ini supaya suaranya bisa langsung saya dengarkan tanpa menggunakan power amplifier tanpa menggunakan speaker nah ini nah kemudian yang untuk disini ini saya gunakan kabel 3 ini yang tengah ground dan disini saya gabungkan untuk nanti ke control mic nya seperti ini tancapkan kalau misalnya teman-teman tidak punya konektor nya itu bisa langsung disolderkan kabel nya kemudian masuk ke ini teman-teman ya output disini output yang dikit control mic kemudian untuk input mic nya saya pasangkan dulu ini untuk mikrofon nya disini kemudian yang ini nanti untuk adaptor nya adaptor di control mic nya ini sendiri teman-teman ya tapi kalau untuk yang parametric equalizer ini ini saya ambilkan dari kit yang disini ini saya pasangkan dulu untuk output nya output nya masuk ke sini teman-teman output dari parametric equalizer nya ini bagaimana nih gini ya agak susah ini posisinya nah kemudian ini untuk tegangan jangan sampai terbalik teman-teman disini ada positif negatif dan ground ini untuk output DC ini jangan sampai terbalik karena yang di ini parametric equalizer ini juga main plus ground ground nya yang di tengah seperti ini kita urutkan negatif nya jangan sampai terbalik nah ini seperti ini oke nah koneksinya seperti ini teman-teman ya ini untuk kontrol musik ini untuk kontrol mic nya kemudian adapter nya saya hidupkan dulu ini saya minimalkan dulu semuanya adapter yang ke mic dulu adapter yang ke kontrol mic nya disini uglak 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 gak oh enggak nah itu sudah nyala kemudian adapter yang ke ini saya nyalakan dulu nah sudah nyala saya akan cek dulu ini yang dari mic nya sebentar ini saya posisikan ini dulu sebentar biar enggak uglak uglak nah ini untuk mic nya yang ini master nya saya buka dulu separoh ini mic nya cek 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 nah sudah bunyi sebentar ini agak kurang pas suaranya sepertinya halo cek 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 halo sebentar konektor nya separoh separoh jack nya he he test 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 ini sudah bunyi teman teman tapi cuma separoh oh cek 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 sebentar ternyata kabel saya agak ongrek ongrek kukrik teman teman test 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 nah sudah ini untuk microphone nya sudah berfungsi ini saya buka reverb nya test test nah ini oke untuk mic nya ini sudah berfungsi kontrol nya yang disini yang disini kemudian yang musik nya ini saya matikan saja revoke nya musik nya ini ya buka separoh kemudian volume nya oh belum saya tancapkan untuk input nya sebentar input yang detone kontrol nya ini belum saya tancapkan ya sebentar ini lambar nya agak nge-ground tadi nah ini saya buka separoh kemudian volume musik nya saya buka cek nah seperti ini teman teman jadi kontrol musik dan kontrol mic ini sudah sendiri sendiri tanpa tarik menarik tanpa saling menutupi jika diatur di bagian volume nya ini ini misalnya untuk volume mic nya musik nya nah ini seperti ini volume musik nya disini kemudian disini volume mic nya nah seperti itu teman teman sangat mudah sekali kemudian disini master nya jadi volume ini sebentar volume master ini jika saya minimalkan semuanya akan diam semuanya akan diam ya semuanya akan diam jadi suaranya tidak ada ini volume master nya oke oke cukup mudah sekali dan cukup praktis oh ya untuk kit ini bisa dibeli di toko online teman teman ya dengan harga 80 ribuan sudah tinggal pasang dari trafo dan sudah ada output nya untuk ke kit ke tone control CT atau disini saya gunakan untuk parametric equalizer seperti itu nah ini misalnya saya minimalkan untuk musik nya nah ini mati kemudian mic nya yang disini ini juga mati dan ini jika diputar ini tidak saling tarik menarik teman teman ya jadi suaranya tetap jelas nah ini suaranya masing-masing tetap jelas tergantung dari pengaturannya ini lebih besar yang musik atau lebih besar yang microphone kalau ini untuk equalizer nya oke seperti ini teman teman ya hasilnya cukup praktis dan cukup mudah untuk mengatur antara kontrol mic dan kontrol musiknya dengan menggunakan stereo master mixer yang seperti ini dan disini kita bisa lebih leluasa tidak saling tarik menarik untuk yang katanya teman teman itu kalau dipasangkan antara mic dan musik itu ketika musik bunyi mic nya hilang atau kebalikannya ketika mic bunyi musiknya hilang atau kebalikannya gimana ya musik bunyi mic hilang atau mic mic bunyi musik hilang seperti itu oke teman teman saya kira cukup untuk difahami mudah-mudahan bermanfaat dan ini adalah salah satu solusi teman teman salah satu teman teman ya salah satu jika teman teman bingung tidak bisa merangkai sendiri menggunakan resistor yang seperti di kontan-kontan sebelumnya itu lebih praktis menggunakan kit yang seperti ini untuk menggabungkan antara kontrol musik dan kontrol microphone nya jadi ini lebih mudah lebih simple dan hasilnya juga lebih bukan lebih simple ya hasilnya lebih gimana lebih volumenya akan lebih terjaga tidak menjadi pelan kalau hanya menggunakan resistor itu kan menjadi pelan nah kalau menggunakan kit seperti ini levelnya itu akan tetap kencang tidak pelan seperti itu oke oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati